Setiap hari 7, kemarin, kemarin. Ya. Sudah terlalu sakit. Ya, sudah terlalu sakit. Sudah tidak bisa tidur. Sudah terlalu sakit. Mau masuk Islam? Mungkin. Ini yang lagi viral. Kenji dan Fania. Apa kabar, Fania? Salapan dulu kita. Kenji. Jepang, ya? Jepang. Jepang asli, ya? Asli Jepang. Asli Jepang. Wuh, kelihatan dari... Dari apanya, ya? Lo mau muka rasis nanti. Liatan dari apanya? Dari cara bicaranya lah. Ya aman, ya cara bicaranya. Kamu orang apa? Aku orang Purwokerto. Purwokerto. Terus heboh viral di mana-mana bisa ngomong Jepang. Katanya nonton anime. Iya, betul. Masa nonton anime doang? Aku nggak kursus sama sekali, Om. Sama sekali? Sama sekali nggak kursus. Sama sekali tuh nggak pernah sama sekali belajar. Enggak. Beli buku Kamus Bahasa Jepang pernah doang? Enggak. Enggak pernah juga? Enggak pernah. Oh iya? Cuma nonton anime doang? Iya. Kamu nggak punya kerjaan lain pasti ya? Selain nonton anime ya? Waktu... Waktu Corona iya, betul. Waktu Corona jadi nonton anime? Iya, betul. Kan nonton anime lihat dari mana? Tekstnya gitu? Dari tekstnya, betul. Terus kamu ngertiin gimana belajar? Jadi kan aku belajar lewat pendengaran. Jadi kalimat yang mereka lontar sesuai atau nggak dengan bahasa Indonesia yang di subtitle sama mereka. Kalau misalkan ternyata ada arti yang tidak sesuai, aku coba cari tahu di artikel-artikel tertentu. Kamu percaya nggak? Tidak. Nggak percaya kan? Kayak nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal. Karena saya juga nonton hentai. Tapi... Nggak bisa tuh. Nggak bisa tuh. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu papa. Saya nggak tahu papa. Bisa sih, cuman bahasanya bahasa internasional kan? Aduh? 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 Ya meteng. Coba coba, coba aja ngomong. Gue mau denger pakai bahasa Jepang sehebat apa deh coba. Sama está. Menang hati kereta? Tabu makan ya? Kita resource link aja. Selepas waktu yang pula. Tengah0. Seatm saidah. Saat sepuluh opens ke. Kepuluh juga su lucky. Saat sepuluhinho. Saya dengar hai 4 kali sih Apa ngomong apa makan apa Dia sampai di bekasi jam 7 Terus dia capek, ngantuk Tapi benar Intonasinya Intonasinya seperti orang Jepang Bagus maksudnya Bagus Jadi kalau orang Jepang lo dengerin ngerti Bisa ngerti Biasanya ketika orang asing berbicara bahasa Jepang Pasti ada Tapi kalau mikir Tapi kalau Fania dia langsung cepat Jawabannya sangat cepat Seperti orang Jepang Jadi saya kaget Kamu waktu pertama kali gak tau dia bisa Jadi kamu dateng tuh cuman iseng gitu Nanya pakai bahasa Jepang buat konten duang Aku yang nanya duluan Kamu nanya duluan Iya Jadi aku pertanyaannya Pertamanya kan nanya pakai bahasa Indonesia kan ya Terus akhirnya aku pancing pakai bahasa Jepang Kamu nekat juga Kamu kan gak pernah ngomong Kamu kan maksudnya hari-hari gak ngomong bahasa Jepang Aku memang kalau di depan keluarga gak pernah ngomong bahasa Jepang Aku maksudnya ngelatih speaking sendiri di depan cermin Ngelatih speaking di depan cermin? Iya sama di Sama teman-teman juga Karena kan teman-teman prodi Di prodinya mereka kan Ada mata kuliah bahasa Jepang Jadi sama-sama bagi keuntungan Aku minta materi Mereka minta latih speaking sama aku Aku juga bisa ngelatih speaking sama mereka Oke kamu tuh sekarang kan kerja nih Tapi sekolah udah selesai atau gimana? Enggak Aku lebih tepatnya berhenti Berhenti dari Amikom Sebelumnya aku pernah daftar di Undip Unsud sama UGM Terus? Kalau yang Yang Undip sama UGM itu kan Eh Undip sama Unsud itu kan bahasa Jepang Tapi aku gagal di situ UGM aku bahasa Inggris juga gagal Jadi ambil Amikom Tapi aku di Amikom gak nyaman Sama jurusannya Karena kan dikasih beasiswanya kan Dikasih beasiswa Tapi cuman bisa milih dua Dua prodi Dan dua prodi itu Bukan yang aku incar Berarti ke beasiswanya kamu tolak? Beasiswanya aku ambil Tapi cuman sebentar Karena aku cuman kayak Cobalah nyaman-nyamanin diri Gak nyaman Ternyatanya gak nyaman Kamu maunya belajar bahasa Belajar bahasa Jepang Iya betul Makanya aku keluar dari Amikom Terus buat cari Buat cari-cari waktu Aku kerja Nanti mau kuliah lagi Atau gimana? Aku mau ada niat kuliah lagi Ambil apa? Aku mau ambil bahasa Jepang lagi Sekali lagi Bahasa Jepang sekali lagi Masih dengan beasiswa itu juga? Ngajuin beasiswa? Aku ambil beasiswa Ambil beasiswa Ambil beasiswa Kalau bisa sih di universitas Kamu tuh udah pernah ke Jepang Belum pernah sama sekali Belum pernah sama sekali Sama sekali belum Kalau kamu yang ngajak dia ngobrol gitu Bisa gak coba? Ajak ngobrol apa aja gitu? Mandaroh Ngomong apa nih gitu? Iya Bener Aku bingung Keen tempat yang ada di tempatnya? Provokerto kamu ketawa apa saya ikut aja aku nanya ke dia menurut Kak Ken Indonesia itu negara yang cantik atau enggak? dia bilang iya kota mana yang paling diingat sama dia? Provokerto karena ketemu kamu kali terus kamu tuh oke kalau voketnya dia gimana? juga kemarin pas bikin video Youtube aku kaget karena dia tahu kusa kata keiyaku keiyaku itu kontrak itu lumayan susah keiyaku itu lumayan kata-katanya jarang dipakai itu susah jalan dipakai biasanya berbicara sehari-hari tapi tidak biasanya gak kepake bahasa itu ini berarti dia tahu bahasa-bahasa kata-katanya agak sulit gitu agak sulit kamu tahunya deh kan dalam anime-anime tertentu disitu kan kayak ada adegan dimana mereka buat kontrak buat kontrak pasti ada kata itu dari situ aku tahunya berarti kusa kata kamu tuh banyak udah sekarang? dibilang banyak juga belum karena masih ada banyak kata-kata yang harus aku pelajarin lagi sih belajarnya nanti dari mana? dari beberapa anime lagi bisa dari beberapa Instagram kan ada akun Instagram yang apa namanya yang postingannya kontennya terpengar jadi intinya kamu tuh gak kamu tapi ada kamus bahasa Jepang sama sekali gak ada kamus bahasa Jepang berarti kamu oke intinya kamu belajar bahasa Jepang dari video dari sosial media dari gitu-gitu kan? betul oh TikTok Instagram betul banyakan mana? Instagram sih banyakan Instagram? iya ya TikTok isinya gitu soalnya biar kita kata-katain biar di-ban lagi gitu Kimochi jadi apa itu? Kimochi ya enak ya suasananya enak gitu oh Kimochi tuh enak Kimochi bisa jadi hentai dulu Kimochi emang enak si kacang apalagi enak banget nah terus kamu bisa bahasa Jepang gini kamu apa keuntungannya apa? kan ketemu orang Jepang juga baru kan gak emang kamu emang aku tau Kak Kenji tuh emang bisa bahasa Indonesia bukan maksud saya kamu kan gak tau bakal ketemu Kenji iya nah kamu belajar bahasa Jepang ini buat apa gitu sekadar ngisi waktu luang sekalian apa ya namanya penasaran juga sih sama yang namanya kultur Jepang tuh udah belum pernah ke Jepang tapi ya sama sekali belum sama sekali pengen ke Jepang tapi pengen kenapa belum ke Jepang? ngumpulin duitnya emm aku pengen ngumpulin duit atau cari-cari kerjaan atau kalau bisa sih kuliah di Jepang? iya oh bentar anda pengen ke Jepang kuliah di Jepang? iya anda ngapain ke Indonesia? anda kan ke kuliah Indonesia kan? eh lu kenapa ke Indonesia? Indonesia itu negara beragam jadi di Jepang Jepang tuh sukunya biasanya hanya orang Jepang saja bahasa juga bahasa Jepang saja kalau di Indonesia banyak Jawa senda bahasa kita ada berapa 1400 atau berapa itu ya? makanannya juga di Indonesia setiap daerah ada makanan khasnya benar benar jadi sangat kayak seru keliling-keliling di Indonesia tapi tujuannya apa awalnya? Kenji itu ke Indonesia tuh ngapain? awalnya awalnya apa ya? jadi saya mulai aku mulai belajar bahasa Indonesia pas pandemi ha? pandemi Corona belajar bahasa Indonesia pas pandemi? selama di Indonesia? di Jepang ngapain lu belajar bahasa Indonesia tuh ngapain di Jepang? ini gila nih orang gimana sih? ngapain sih? serius ngapain? ngapain? kamu belajar bahasa Indonesia tuh ngapain? kayak kebetulan berteman sama orang Jepang orang Indonesia oh yang peter matematika bukan? yang kerja ah bukan Jepang bukan Jepang Poli ya kali bukan Jepang Poli ya peter bukan dia doang banyak orang ini kapan-kapan semoga bisa ketemu dia oh belum pernah ketemu Jero? belum pernah ketemu oh nanti saya dia tuh kayak kombol? oh enggak bukan youtuber salah satu youtuber ter apa ya paling terkenal di Indonesia di Jepang juga terkenal dia jadi awalnya pas aku mulai bikin video banyak yang bilang kaken coba collab sama Jero collab sama Jero tapi aku nggak mau memanfaatkan effort dia dia tuh udah kayak udah lama bikin video jadi mungkin kalau aku bisa collab sama dia mungkin aku juga ya jadi terkenal aku nggak mau memanfaatkan effort kayak selama 5 tahun atau lebih dan aku ya nggak mau dikira pansel segera maka kamu kesini juga udah terkenal aku seder juga langsung terkenal nanti tenang aja Kenji kenal tapi nggak? Kenji mungkin dia dia sudah follow saya follow aku di tiktok belum ketemu juga? belum ketemu juga Haruka? Haruka juga belum ketemu belum ketemu? orang Jepang sombong-sombong sama orang Jepang kenapa sih bu? kenta kenta udah pernah? kenta kalau aku di tiktok tapi belum pernah belum pernah juga oke nah kamu belajar bahasa Indonesia pada saat lagi covid ngapain? jadi apa ya kibet orang berteman sama orang Indonesia yang kerja di Jepang terus dan mereka Islam Islam aku bukan Islam tapi di apa ya aku juga ikut puasa dan diajak apa ya layain lebarang bersama terus pertama aku kayak apa ya pikir eh aku boleh nggak mas apa ya aku boleh nggak ikut lebarang karena aku bukan Islam boleh mereka kayak sangat ramah dan makanannya juga enak enak ada lontongnya betul setelahnya aku pernah tinggal di Jerman sebelumnya pernah tinggal di Jerman? waktu SMA oh nggak cocok makanan Jerman sama orang siang nggak cocok nggak cocok nggak cocok waktu itu ada beberapa teman Islam juga dari Syria mereka oh terus mereka juga sangat ramah baik mereka ajarin kayak kosa kata bahasa Arab oke Syukrang Merhaba Habibie berarti kamu tertarik sama Islam juga? waktu itu ya mungkin orang Jerman orang yang lupa tuh mungkin banyak yang kayak mungkin takut atau kurang paham tentang Islam ya 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 karena jadi waktu itu aku juga apa ya mau gak terutalik tapi kayak gak gak kesempat ya karena image nya juga mungkin di luar ada yang aneh gitu ya atau apa gitu di Jepang orang Indonesia di Jepang sangat ramah baik jadi kayak oh aku bisa belajar tentang agama juga tentang emang kamu mau masuk Islam? mungkin mungkin masih belajar masih belajar jadi apa ya gak apa bagus penting jadi mau pikir-pikir dulu mau belajar dulu belajar dulu biar paham dulu itu juga bagus kan ya jadi paham banget gitu nah terus kenapa memilih untuk ke Indonesia itu tiba-tiba 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 jadi di Jepang banyak orang Indonesia di Indonesia juga banyak yang suka anime yang belajar bahasa Jepang juga tapi kalau di Jepang jarang masih masih gak banyak yang belajar bahasa Indonesia mungkin tau Indonesia pernah ke Indonesia tapi cuma Bali aja ya betul yang terkena Bali jadi kamu terus kayak hubungan di antar Jepang dan Indonesia itu sangat penting tapi orang yang aku juga waktu itu gak tau banyak tentang Indonesia jadi tertarik ya bet apa yang membuat kamu oke saya mau ke Indonesia karena kuliah kan terus kuliah di Indonesia belajar kuliahnya ambil apa? bahasa? bahasa Indonesia bahasa Indonesia ya itu kan butuh keputusan yang luar biasa kan iya kan jadi pingin aja gitu pingin aja aku tertarik dengan budaya kalau misalnya nama sosmed aku ken campur ken itu nama aku kenji percampur itu bahasa Indonesia tapi sebenarnya itu juga bahasa Okinawa oh iya artinya juga sama mix campur berarti campur dari bahasa Jepang ya kita? loh kan bisa jadi loh kan Jepang di Indonesia dulu berapa banyak kan kayak ada bahasa Cina yang di Indonesia tahu bahasa Cina serapan serapan kan? oh serapan juga kemarin ke Tegal mencari kuliner Tegal terus follow aku rekomendasikan Soto Tauco Tauco? Cina dong Tauco Cina tapi terus aku apa ya pas aku ke sebuah restoran Soto Tauco di dekat Aluang Tegal aku baca Google Maps Review dulu terus banyak yang bilang kayak eh aku kurang suka Tauco tapi toko ini legendaris jadi aku awalnya takut tapi ternyata Tauco itu rasanya mirip sama mirip miso di Jepang kayak miso soup miso soup rasanya sangat mirip terus aku cari di Wikipedia ternyata dua-duanya kayak fermented soy beans iya 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 jadi oh mungkin ada kayak kayak persamaan mungkin mirip iya iya karena makanannya kan emang hampir-hampir ya Asia makanannya hampir-hampir sama semua bener di Jepang juga makanannya apa makanan makanan Jepang kalau saya ke Jepang juga kari ada kari ada tempura tempura disini banyak lah ya banyak udang goreng udang goreng tepung iya betul udang goreng tepung udang goreng tepung iya bakmi udon banyak banyak kan cuma rasanya aja sedikit beda-beda gitu sambal yang susah di Jepang tuh itu sambalnya pake wasabi wasabi kalau disini cabai garam tapi rasa-rasanya tuh hampir sama jadi kalau di Asia tuh sebenernya lebih gampang nyari makanan karena tastenya kita hampir-hampir mirip kalau udah ke Eropa udah ke luar negeri saya kalau ke Eropa beda kalau ke Eropa tuh gak tahan seminggu mau pulang gak kena cabai gak kena sambal gak kena apa wow jadi kamu sekarang ini tingkat berapa di Indonesia kuliah dimana? di Universitas Indonesia di Depok Ui? di Ui? oh di Ui ambilnya Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia udah berapa lama? baru 4 bulan baru 4 bulan targetnya mau apa kan sebenernya? target jadi saya diterima beasiswa kamu tuh dapet beasiswa juga? beasiswa juga dari Jepang? dari Kemendikbud di Indonesia kok bisa? ada program namanya Dharma Siswa terus saya diterima beasiswa dari jadi beasiswa itu bisa untuk orang luar gitu? itu untuk hanya orang asin oh ada ya? saya baru tau tapi tahun kemarin sejak tahun 2020 tutup gara-gara Corona dan tahun ini baru baru mulai baru buka lagi kamu ambil kamu dapat oke berarti kamu kuliah di Depok baru 4 bulan target endingnya apa? mau jadi orang Indonesia mau tinggal di Indonesia nikah sama orang Indonesia nikah sama orang Indonesia nikah sama orang Indonesia buset kenapa buset? reflek buset tapi semua orang Jepang yang memang yang saya kenal ya maksudnya yang terkenal kayak Kenta lah Haruka lah iya pada tinggal di Indonesia pada mau nikah sama orang Indonesia iya pada mau nikah kenapa? kamu nyari kenapa mau nikah sama orang Indonesia saya denger kabar-kabar bukannya cewek-cewek di Jepang itu lebih penurut katanya gitu gak tau mungkin itu tontonan saya ya ya? tontonan apa? Musashi gue nontonnya Musashi di Jepang itu ada film Samurai yang saya denger yang saya denger itu beter gak sih enggak ya? suka merem mungkin aku asli Tokyo tapi SMA-nya di Okinawa Okinawa itu kayak pulau kecil di antara Jepang dan Taiwan terus ke Jerman Thailand terus sekarang di Indonesia jadi mungkin mindset-nya dicampur juga jadi mungkin gak cocok sama wanita Jepang gak cocok sama wanita Jepang mungkin pikirannya kenapa? menarik nih kenapa? anda kan orang Jepang anda gak cocok sama wanita Jepang apa yang buat Kenji gak cocok eh Kenji gak cocok dengan wanita Jepang apa? karena kan kalau di film-film kan beneran kan wanita Jepang rumah dia tunggu di rumah gitu kan ngurusin suami katanya-katanya nih gak tau tuh film kali ya mungkin mungkin kayak pikiran juga terus kayak looks looks juga mungkin gak popular di Jepang oh kamu gak suka sama looks-nya orang Jepang? mereka gak suka mungkin looks aku cewek-cewek Jepang gak suka sama muka lo? ya mungkin ya kalau itu nasibnya lo ya kalau itu kalau itu kalau itu saya bingung jawabnya nih kan eh orang Jepang kan mukanya kayak anda semua mukanya kayak iya dong maksud orang Jepang mukanya kan maksudnya tipikal kan hampir tipikal tipikal kalau tipikal-tipikal tipikal kan kalau Korea saya agak bingung sama semua juga sih oh gitu kalau rambut juga ini bukan hair style Jepang ini mungkin kayak hair style mana ya Indonesia atau Hong Kong ya tapi maksudnya kan orang Jepang kan ras mukanya kan memang begini-begini berarti kan cewek Jepang gak ngeliat emang kamu gak kayak orang Jepang? kayak orang Jepang kan? Jepang Jepang kan? Jepang kan? iya emang kenapa mereka gak suka sama muka orang Jepang juga? kenapa ya? Cina-Cina beda-beda sipitnya beda beda-beda orang Korea juga beda oh kalau bukan ya tapi anak saya ke Korea katanya begitu ke Korea jalan-jalan ke Korea di Koreanya jelek-jelek katanya gak kayak yang di film-film ekspektasi tidak sesuai dengan realita iya film-film kan yang ganteng-ganteng mukanya sama semua gitu kan iya bener ternyata yang di jalan-jalan mukanya sama semua tapi jelek katanya gitu mungkin belum operasi kali oh mungkin kayak drama jadi kayak ekspektasinya ekspektasinya terlalu keringin iya iya nah jadi saya gak percaya lah kalau cewek Jepang gak suka sama Kenji gak percaya lah Kenji mungkin gak suka sama cewek Jepang tapi gak pernah pacaran sama cewek Jepang kamu gak pernah pacaran sama orang Jepang? gak pernah semuanya eh waktunya semua di Jerman ha? pacar saya pacar aku orang Jerman waktu di Thailand 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 waktu di Indonesia? belum ada oh bener kenapa anda tau belum ada? karena aku ngikutin dia dari lama following dia dari lama oh emang kamu follower dia? iya aku follower dia belum nyari cewek di Jepang? belum nyari pacar? belum pernah kenapa? orang Indonesia juga gak suka liat mukanya loh biasanya cewek kayak orang Jepang tadi kata dia dia om gak pernah gitu loh tadi dia om gitu loh di Jepang kata-kata dia loh ya lihat kata-kata saya loh kata-kata dia loh kenapa? kenapa? biasanya orang Jepang tuh kayak kenal apa ya calon suami studi amin calon pacar di universitas tempat kerja jadi aku kuliah di di apa ya di Thailand Bangkok terus kerjanya dulu kerja di Jepang tapi itu perusahaannya gak begitu besar terus semuanya semua cowok gak ada cowok berusaha tuh jadi gak semuanya bahkan sekarang udah kuliah di UI berarti kan banyak cewek-cewek UI juga tuh iya tapi belum belum pendekatan belum 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 tapi pingin punya cewek Jepang ya? eh coba ya punya pacar di Indonesia pingin iya oh kemarin juga ada kemarin di Semarang aku ikut akad akad temanku ikut akad apa? akad nikah teman? teman besok ada pernikahan di Semarang terus terus teman lain juga baru menikah di Cianjur di Bogor juga ada kayak banyak temanku udah baru menikah tau ini aku aja yang kamu aja yang belum pasti ditanyain kapan nyusul? iya biasanya gitu ya iya orang Indonesia kan suka gitu iya bener-bener kepo iya tapi kalau orang Jepang sama orang Indonesia tuh pacaran gayanya beda gak? mungkin ayah katanya temanku baru menikah dia pacarannya cuma setahun aja kalau di Jepang setahun itu sangat pendek setahun itu sangat pendek? mungkin ada yang setahun aja tapi biasanya 2 tahun atau 3 tahun terus biasanya tinggal bareng dulu tinggal bareng dulu biar kayak biar paham satu sama lain baru kayak kita nikah apa enggak gitu kata temanku mungkin kayak gak baik kalau pacarannya lama terus gak menikah kalau di Indonesia tinggal bareng gak boleh jelas gak boleh ketahuan kalau gak ketahuan saya gak ngurusin kalau ketahuan jadi masalah iya betul kalau gak ketahuan kayaknya banyak kamu gak mau nyari cowok Jepang? atau kamu pinginnya cowok Jepang? enggak sih kalau aku lebih pengen ya siapapun yang dateng yang bisa ketemu jangan murah begitu siapapun yang dateng kenapa jadi siapapun yang dateng bukan gitu maksudnya kamu kerja di toko tiap hari dateng ada ratusan loh nanti gak gak minat kalau itu oh gak minat jadi apa? nyari cowok apa? sebenernya kalau cowok Jepang cuma cuci mata doang narinya pengen tetep yang Indo pengennya tetep yang Indonesia? iya kenapa kalau cowok Jepang kenapa? gak kenapa kenapa sih cuman aku sering denger sering baca rumor-rumor di Instagram kalau cowok Jepang susah banget buat dideketin susah banget buat dideketin gitu maksudnya sih? bilangnya sih gitu terus pas aku lihat-lihat tuh aku gak ada interesting apapun sama belum ada interesting apapun sama cowok Jepang karena apa ya cowok-cowok Jepang yang selama ini aku lihat di drama-drama gitu kan cuman sekadar kagum aja sih gak sampai ke kayak pengen lo ke Jepang pengen temuin cowok Jepang enggak cuman pengen berarti kamu gak kayak fans-fans K-pop gitu ya? enggak aku cuman pengen tau aja sih Jepang kayak apa gitu oh kalau fans K-pop kan wih suamiku suamiku enggak aku gak gitu aduh sendiri suamiku kan kalau suamiku kan rata-rata 2 dimensi semua om iya iya kan banyak yang begitu suamiku anime semua om suamiku fetis tuh masalah mental psikiater jadi enggak ya? enggak belum lagi pula belum ada belum ada niat buat nikah belum ada niat buat nikah? umur berapa? aku 20 20 tahun kamu? 26 26 tahun oh nikah aja sini saya nikahin biar cepet biar cepet jadi gak ada sekarang belum punya pacar? belum kalau belum punya pacar ya itu rahasia lah ya oh berarti punya pacar ya berarti punya karena rahasia tapi bener gak kata dia cowok Jepang tuh susah dideketin? gimana ya? mungkin bener kenapa? kenapa? dan di Jepang katanya ada krisis seks oh gimana ya? cowok Jepang mungkin sekarang di Jepang banyak yang gak tertarik dengan menikah gak tertarik dengan menikah? banyak yang mungkin cuma pacaran aja tapi gak mau menikah dan katanya gak mau punya anak juga? jadi apa ya sekarang menurun kan? menurun jumlah penduduk Jepang ya kan? menurun ya pada pergi ke Indonesia lu juga sih udah tau lu pindah ke Indonesia turun satu tambah tapi memang bener? bener jadi kalau dideketin ceweknya pengen ngebut nikah gitu pasti ilfil nih cowoknya nih gimana ya? antara ilfil atau gak memang ngehindar percakapan? kalau misalnya kalau mau pacaran pacaran ya terus di Jepang ada kusah kata kekong zenteni apa tuh? artinya kayak apa ya? kita menuju ke jenjang mana? tujuannya apa ya? kita mau serius gak? iya ini serius ini serius mungkin orangnya kayak agak takut oh cowoknya takut kalau umurnya udah kayak mungkin di atas 25 hampir 30 mungkin mereka udah siap kalau umurnya masih apa ya 20 atau 21 23 masih kayak oh itu sangat cepat itu kayak terlalu silius iya iya betul kecuali udah 30an kalau ditanyain gitu langsung mundur nih cowok nih oh tapi kalau mungkin kalau misalnya udah lama pacaran dari SMA atau Universitas kayak udah kenal 5 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun ada yang cepat menikah juga tapi biasanya di atas 25 di atas 25 baru tapi kan sekarang mereka gak mau nikah orang Jepang mau nikah juga iya beritanya ya saya baca begitu ya katanya gak mau nikah iya 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 itu juga bener bener juga itu berarti ya kalau di Indonesia kayaknya pada ngebet nikah ya iya 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 kamu juga ngebet nikah enggak tapi gak mau nikah sama orang Jepang gara-gara katanya cowok Jepang katanya kalau marah juga serem loh aku kalau itu aku gak tau rumornya gak tau rumornya orang Jepang kan kalau marah pakai diafragma perut kan fragma perut kalau di Jepang aku orang Tokyo terus orang Osaka tuh lokatnya agak apa ya buat orang Tokyo agak kasar mungkin di Indonesia juga kayak mungkin orang Jakarta agak takut sama orang kalau misalnya Medang atau Surabaya berarti lokatnya beda beda oh di Jepang pun begitu di Jepang juga ada lokat apa yang kasar di Tokyo lokatnya kasar Tokyo biasa yang kasar tapi Osaka Osaka kasar jadi kayak apa ya Osaka lokatnya beda nadanya gitu nadanya juga beda nadanya beda oke tapi kalau Ken sendiri mau nikah dan mau punya anak atau mau punya anak mau nikah mau punya anak mau nikah mau punya anak sama orang Indonesia tapi dia sama orang Indonesia nah selain mau nikah sama orang Indonesia kamu sukanya apa lagi nih di Indonesia apa yang kamu suka makanan makanan makannya enak makanan enak ya tadi udah tuh ya makanan enak orangnya ramah-ramah lama-lama juga dan lagu musik musik kenapa musik lagu Indonesia tuh banyak yang apa ya keren banyak yang galau juga banyak yang galau misalnya Noah Silong Sabun kamu tuh dengerin musik Indonesia aku belajar bahasa Indonesia dari lagu Indonesia kamu tuh belajarnya dari lagu pertama dengerin Fyarsa Besari Fyarsa tapi kosa katanya susah kamu dari anime ini menarik loh kalau misalnya pas aku bilang aku apa ya aku masih terjaga temanku bingung eh terjaga itu apa oh karena karena kata-katanya baku baku iya kata-katanya baku beda beda sama percakapan sehari-hari iya aku masih terjaga apa masih bangun masih melek iya masih melek kan masih bangun masih melek bangun belum tidur gitu kan iya tapi Indonesia kan enak bahasanya gak ada past tense gak ada perfect tense aduh gak ada future gak ada sebenarnya enak loh Indonesia gak ada gitu iya bener ketimbang bahasa Inggrisnya Inggris kan past tense, past tense, perfect tense oh tapi sebenarnya kalau speaking sehari-hari itu gampang tapi kalau jadi aku lagi di UI belajar bahasa Indonesia itu bukan bahasa sehari-hari memang kalau misalnya mendapat iya karena sastra kamu kan belajarnya bahasa EYD sastra Indonesia iya SMA juga kalau Indonesia gak sesuai sama percakapan sehari-hari itu pasti kita orang Indonesia bahasa Indonesia di sekolah juga jelek kok biasanya karena kan harus belajar bahasa yang perfect yang sempurna EYD nya berapa iya betul EYD gak sesuai EYD linia 1 ke 2 harus gimana paragrafnya ini ide pokoknya ide pokoknya apa subjek objek gitu-gitu kan iya eh begitu ngobrol mah gak kepake itu biasanya gak akan kepake katanya nilai bahasa Inggris lebih tinggi dari nilai kebanyakan gitu iya kebanyakan gitu iya kebanyakan gitu karena bahasa-bahasa Indonesia itu yang kita pelajari di sekolah itu kebanyakan gak dipake di percakapan dia pake cuman pejabat itu kalau lagi pidato betul biar dia ngomong panjang orang kita gak ngerti sama sekali dia ngomong apa iya iya doang oh menarik dan orang Jepang itu bener gak kalau orang Jepang itu lebih gak care sama orang lainnya lebih individualis itu bener gak bener bener lebih menjaga privasi di Indonesia juga di Indonesia juga kemarin ke teman rumah teman kemarin ke rumah temanku orang Jepang terus mungkin di Indonesia kalau mungkin di Indonesia orangnya kayak suka ngajak orang kayak mau ikut gak tapi temanku dia ada janji kayak makam apa ya ikut acara kok kira aku diajak tapi dia gak jangan perspektasi tinggi kenapa lu pikir lu diajak tapi itu kayak apa ya aku nginap di rumah temanku oh iya biasanya kan di sekalian yuk gitu ya iya sekalian kalau kalian itu pas aku baru pindah ke Indonesia belum ada calls jadi nginap disana sama temanku orang Jepang lain terus kalau aku ada apa ya maunya di video jadi gak apa-apa tapi temanku orang Jepang dia ditinggalkan sendiri di rumah jadi kayak mungkin lebih apa ya mungkin buat mungkin orang Indonesia pasti ajak ya betul kamu mau ikut gak mau ikut gak daripada di rumah gitu gak tapi dia gak di apa ya dia gak ajak gak oh kayak ini apa ya my plan gitu kayak my plan jadi apa ya ya ini udah rencana gua gitu gak perlu ikut-ikutan juga gitu kalau orang Indonesia mungkin banyak gak enakan ya iya betul iya kan banyak gak enakan orang orang lagi main HP di rumah sendirian aja kita kayak kasihan amat lu gitu mending ikut aja gitu bener diajak ngobrol terus iya jadi lebih iya bener-bener tapi itu ada positif dan negatif kalau karena hal seperti itu di Indonesia malah jadi banyak pengen tau urusan orang bener kepo bener karena terlalu dekat iya tetangga beli sepeda baru nih ah gitu iya kepo harganya berapa tuh merek apa kulkasnya baru tuh ibu-ibu gitu biasanya nanti kumpul di tukang sayur gosip gitu suami lu belum pulang kayaknya kemarin temanku juga bilang kayak gitu iya kan ke rumah saya temanku anak Uwi dia lagi mudik ke Jawa Timur terus dia lagi ngekos disini adi di Depok terus dia bilang dia kangen Depok karena gak ada me time di sana gak ada me time gak ada me time gak ada me time gak ada me time ada CCTV everywhere gitu wah ada CCTV ya saudaranya dimana-mana mungkin ya gitu jadi gak bisa punya waktu sendiri tapi kamu enjoy ya dengan sifat orang Indonesia itu yang pengen tauan gitu gak apa-apa gak apa-apa gak terganggu emang gak terganggu kadang kadang kan tapi biasanya ya karena di Jepang orangnya kurang gepo kurang gepo jadi buat aku ini semuanya menarik ke fresh kayak hal-hal baru jadi menarik ya 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 saya pernah ke Jepang terakhir kali lagi sama istri sama anak di daerah mana gitu ketemu Jepang mabuk satu Jepang serius Jepang ada kan biasanya kan orang Jepang mabuk tuh gak ganggu katanya gitu tapi kali ini ada yang ganggu jadi ganggu gangguin cewek-cewek gangguin istri gangguin anak gitu ya gue sih masuk gitu cuman akhirnya gue gue dorong-dorong ke sana gitu maksudnya yaudah akhirnya lewat aja tuh bingung banget lu ngadepin Jepang mabuk tuh bingung serius udah gue gak tau dia ngomong apa ya kan Jepang mabuk gue gimana gue disini gak tau ngomong apa terus takut juga nih kalau dia mulai macem-macem gue tonjok gue yang dipulangin iya kan kita yang salah nih kita mendatang nih bener bener kita geser-geser minggir tapi orang Jepang tuh gila minum kan iya iya kan kalau terpaksa minum banyak kalau terpaksa terpaksa oh terpaksa terpaksa karena keadaan mungkin gak terpaksa katanya nih katanya ada gosip katanya kalau suami-suami udah nikah di Jepang itu suka pulang gak ke rumah tapi kebar-bar dulu mabuk-mabuk dulu baru pulang gitu karena males pulang ketemu si istri katanya gitu kalau aku dari nonton drama kalau dari drama yang aku lihat kalau kayak gitu rata-rata bosnya mereka sih yang ngajakin yang ngajakin bareng-bareng sekaryawan gitu bener gak tuh yang tanya orang Jepangnya bener bener biasanya setelah ada setelah kerja diajak minum dulu minum dulu terus kalau diajak bos biasanya gak bisa gak bisa nolak gak bisa nolak kalau nolak itu sangat kasar kayak eh kamu siapa oh iya jadi biasanya gak bisa gak bisa nolak kalau disini kebalik kalau disini temen minum kita mau ikut gak perlu diajak kalau disini kebalik 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 tapi kamu disana ini minum juga kalau minum gak minum dong tapi jarang 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 nah kalau di Indonesia kamu ke klub-klub dugem gitu gak gak pernah gak pernah oh berarti hiburannya lu apa bikin konten oh oke cari makanan bikin konten kalian ngisi perut kalian ngisi perut dan di Jepang tuh katanya juga tingkat stresnya orang-orang kerja tinggi banget iya betul karena tapi bukan Jepang juga Singapore juga katanya tinggi Korea juga katanya tinggi makanya banyak orang bunuh diri banyak kasus bunuh diri betul gara-gara kerjaan stres iya betul di Indonesia nyantai terlalu nyantai santai bener ya iya kayak kamu jaga jaga toko kan aku kasir kasir itu juga santai-santai aja kan kasir sih kalau memang lagi kosong kita santai tapi santai pun masih tetep aja jadi masih tetep aja kayak ada kerjaan harus natain display rokok harus natain natain display display kan tapi mungkin kebawaan kita orang Indonesia bahwa itu jadi santai kali bahwa itu jadi santai betul karena kan setiap minimarket itu kan pasti ada jatah kontainernya masing-masing gitu kan nah kebetulan jatah toko aku itu dua hari sekali jadi ketika aku lagi nge-shift tiba-tiba datang kontainer ya tugasku adalah nyelesaikan sisa kontainernya ya tapi maksudnya cara kerjanya yaudah ya pelan-pelan aja santai santai kalau di Singapura Jepang kan waw santai sambil nunggu orang kekasiran iya 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 jadi bawaannya kita emang santai gitu kalau di Jepang semuanya harus cepat harus di Singapura juga di Singapura juga di Singapura kalau makan di restoran makanan baru selesai mangkuk baru kosong udah diangkat tuh iya aku lihat lihat di beberapa konten kreator Indonesia kan pada suka mampir langsung diangkat gitu maksudnya udah sama pergi gitu bayar cepetan pergi gitu nanti ada lagi orang sini kalau di sini mau pesen ST doang duduk bisa lima menit sepuluh menit dua puluh menit sejam mau numpang wifi numpang wifi doang bener berarti kamu cita-citanya ke Jepang ya iya ke Jepang oke di Indonesia udah pernah liat ini belum eee sinetron azab udah pernah liat belum sinetron sinetron ke drama ya drama azab setan deh setan 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 hantu 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 kentilanak kentilanak pocong di Jepang ada gak gitu-gitu di Jepang juga ada ada biasanya di Jepang hantu itu apa ya gak ada namanya cuma yule aja yule itu nama kayak hantu hantu bentuknya sama semua bentuknya biasanya wanita terus lambutnya panjang terus mukanya gak jelas gak keliatan gini kan kayak sadako kayak sadako gitu kan sadako yang hitung piring itu apa ya aku lupa yang hitung piring tukang nasi padang ada jadi ada kayak ada legenda hantu di Jepang apa ya yang hitung piring kalau sampai hitung piring kesembilan oh iya itu namanya apa ya apa ya aku lupa aku lupa iya di dalam sumur tapi itu oh iya kamu tau aku tau legendanya ngapain setan hitung piring di sumur aku kurang tau meninggalnya karena apa itu pokoknya dia tuh meninggal bawa posisi lagi bawa piring sepuluh piring sepuluh piring apa ya tuh orang Padang kali orang Jepang om mati bawa piring gak jadi dia lagi bawa piring mati tiba-tiba dibunuh dibunuh dan dia tuh udah jadi arwah tuh dia kayak apa ya kayak mikirin piringnya lebih mikirin piringnya dan kalau sampai piring kesepuluh dia gak nemu dia nyariin piring dia nyariin dia nyariin orang dia nyariin orang yang pengen piring apa apa di sumur pokoknya kan dia matinya di sumur jadi setan Jepang semua mati di sumur maksudku sadako mati ya semua matinya di sumur jadi dia tuh ngitung piring dari satu sampai ke sembilan kalau gak ada yang nyebut sepuluh dikejar gitu sih kalau dari set pendengaranku iya gak ya ada ada gitu-gitu ada setan yang kayak gitu tapi film kan apa ada legendanya legendanya ada legendanya tapi orang Jepang tuh takut setan gak tidak enggak kan berarti gak kayak di Indonesia ada kesurupan ada apa nah boro-boro kesurupan pocong liwat di gunungan aja langsung pada ngeri merinding komentarnya kan di Instagram di Indonesia di Indonesia oh iya kalau di Jepang kan kayaknya gak gak terlalu peduli kan gak akan terlalu peduli Indonesia langsung karena orang Jepang individual ah udah setan bodo amat gitu gue lagi sibuk kerjaan nolong nolong yokaga lewat-lewat aja lah udah gitu kemarin aku nonton film whole hour yang pocong sama teman orang Jepang terus dua-duanya kita gak gak takut kayak pocong tuh nama pocong tuh kayak agak lucu buat orang Jepang kenapa pocong? pocong itu apa ya kayak suara pas apa ya airnya jatuh itu ada suara oh itu namanya pocong? itu pocong kayak sunggai atau kayak laut pocong tetesan air itu jadi pocong itu namanya lucu buat orang Jepang buat orang Jepang oh padahal di kita-kita serem tapi lagian juga gak usah tak kalau pocong kejar kan juga dia susah kan iya bener iya kita masuk aja tuh itu apa palang palang pelang perumahan udah pocongnya kan pocong stak dia mau jongkok jadi suster ngesot dia bingung pocongnya biasanya di Jepang orang Jepang tuh biasanya agamanya bedah jadi setelah meninggal badannya dibakar dibakar hmm mau jadi setan apa lu? mau jadi apa lu? abu abu iya kan? kalau pocong kan dipocong bentukannya pocong gitu kan tapi saya penasaran loh kundilanak tuh dari mana tuh? kenapa nanya gue gila loh kundilanak dari mana ya? kan pocong gak dipocong lah kalau kundilanak dari kundilanak gue bulan ini mati di mana ya mungkin dia belum sempet dipocong dia mati dulu belum sempet dipocong mati mungkin matinya di sungai atau dimana gitu akhirnya dia jadi kunti gitu gak tau saya gak tau gak ngurusin setan iya tapi kalau iya kalau di Buddha dibakar ya selesai udah iya bener juga setannya dari mana ya? makanya setan-setan yang di Jepang itu setan-setan yang gak sempet dibakar masuk ke sumur meninggal disana iya biasanya yang meninggal disana yang bunuh diri atau yang dibunuh mereka kayak benci orang iya kayak mau apa ya mau ganggu orang setelah meninggal tapi memang karakternya orang Jepang memang gak takut ya? kalau hantu Jepang takut kalau pocong kuntilanak kuyang mungkin gak takut tapi kalau hantu Jepang gak takut gitu? kalau malem-malem sendirian gitu suka kepikiran ada hantu gak gitu? ada gak di Jepang gitu gak? banyak yang takut banyak yang takut juga kalau misalnya ketika orang Jepang cari apartemen baru orang Jepang pasti biasanya searching di apa ya situs web sebuah situs web ghost gitu kayak bisa apa ya bisa cari kayak kalau apartemen itu ada gak pernah yang dibunuh dibunuh atau bunuh diri oh biasanya ada apa ya emoji api disana itu berarti ada yang mati terus ada info kayak kapan terus kayak siapa yang dibunuh terus kayak bunuh diri atau dibunuh atau kayak penyakit kalau yang itu bener gak sih katanya yang Jepang tuh rumah-rumahnya banyak rumah-rumah terbengkalai terus dibagi-bagiin ke orang tuh di Tokyo di Tokyo juga di Tokyo juga oh ya jadi emang tinggal aja emang orang itu oh karena penduduknya dikit udah ya kayak orangnya mungkin sudah udah meninggal atau kayak apa ya pindah rumah iya pindah rumah tapi biasanya orangnya meninggal kayak kakek-kakek kayak kakek nenek kayak bapak-bapak ibu-ibu mereka udah meninggal terus gak ada yang apa ya merawat rumah keduli iya oh ya tapi katanya dijual murah gitu kan iya ada yang gratis ada yang gratis iya ada yang bisa dapat duit juga iya di Tokyo iya bener aku juga baca beritanya jauh kampung iya iya supaya rumah itu gak hanya ada yang isi gitu iya banyak lansia yang meninggal sendirian masih di apartemen meninggal sendiri karena gak ada keluarga lagi nggak maksudnya tapi bukan jadi milik pemerintah malah pemerintah ngasih itu buat dipakai gitu gak ada warisnya gak ada hak warisnya oh Indonesia kapan gitu ya hehehe 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 gak iya makanya kan kalo kata busi muliani milenial jensi susah beli rumah nah kalo itu terjadi di Indonesia kan bagi-bagi rumah iya bener iya bisa kan betul bener di Jepang udah gitu kamu ke Jepang aja cari rumah orang meninggal hehehe 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 antara takut merinding si Pak itu ya mohon maaf ya takut kenapa setan Jepang cuma ngitung pingring juga hehehe hehehe kan kalo setan Jepang pokoknya tiap dia ngitung 9 kamu tinggal tidak 10 sesaat kan kalo mereka meninggalnya gak dibakar kalo mereka meninggalnya dibakar maksudnya oke lah gak apa-apa tapi ya kesanan juga sama siapa hehehe oh iya 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 nanti kan kalo dapet biasiswa hehehe amin amin hehehe ah itu beneran Ju ada ya pernah liat di Jepang ini baru tau nih di Jepang ada vending machine yang jual carna dalam bekas pake eh buset ada nih videonya untuk konten sinator gitu ada iya kan kan pernah liat ya pernah liat kan gak pernah enggak tontonan lu Ju hehehe tontonan lu itu hehehe itu FYP tontonan lu tuh hehehe carna dalam bekas air kentut hehehe hehehe sabun mandi bekas air tuh tontonan lu tuh bunyu buset hehehe nanti dicari ya nanti dicari ya nanti dicari buat pot-up semua gitu gitu taruh di pot-up ya mas ya mungkin fetishnya gitu ada orang ada orang yang fetish carna dalam bekas pake kan ada ada iya tapi masa ada vending machine gak itu lu kumpulinnya gimana hehehe ada aku malah gak tau loh bekas mens iya mungkin ada orang yang fetishnya seperti itu ada cuman kalo vending machine jual begituan tuh agak ngadi-ngadi gimana caranya gitu ini orang Jepang aja baru tau loh kamu gak tau ya gak tau beneran gak tau lu gak tau apa lu pura-pura gak pernah beli dalam bekas? bekas pake bekas pake? bekas pake bekas pake itu bekas pake orang iya ternyata bekas pake orang bekas pake orang bekas pake orang fetish 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 oh fetish fetish beneran baru tau baru tau ya baru tau ada vending machine ya ternyata gile boong kali gini beneran mana coba sini ada video juga man coba bawah sini coba nanti cari videonya di otokan disini ngapain gua ngeliatin video ngambilin cerah dalam bekas orang hahaha 8 barang terane dijual vending machine Jepang ada cerah dalam bekas ii nalilahi beneran dong oh ini bukan ini kali ini 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 gak nanti nanti tuh ini gambar-gambar cewek-cewek seksi gitu kali dijual masa iiii oh gitu baru tau enggak masalahnya ya ini bukan vending machine ini namanya gacha-gacha yang muta gacha-gacha gacha-gacha dapet yang gluk gitu ya kayak bola itu ya gacha-gacha tuh memang jual yang aneh-aneh oh bener berarti ada yang aneh-aneh cuman yang beli ini tolong hahaha karena gini nih coba kita lihat dia jualan iya karena dalam bekas nih orang-orang yang fetish fetish gitu pengen beli gambarnya cewek-cewek kuliahan matanya ditutup kan dia gak tau punyanya siapa itu permainan apa permainan keberuntungan ii mau kan dia gak tau gak tau punyanya bapak-bapak dimasukin ke sono kan gak tau begitu dapet kan emang kita tau punyanya orang ini itu kan gak tau itulah kenapa dinamakan gacha permainan keberuntungan iya bener-bener gacha anda tidak tahu cara dalam siapa ini kalau galon isi kentut ada tau gua ya sabun bekas mandi di Indonesia juga ada yang jual kan waktu itu kan iya laku emang iya air sabun ada yang di betap dia oh iya ada yang di betap diambilin ada yang jual udara malah kan ada udara dari mana dijual iya ada ada pernah lihat manusia-manusia di dunia ini sudah bermain gila iya bener sudah bermain gila semuanya tapi luar biasa loh kamu jadi nanti targetnya mudah-mudahan bisa dapat beasiswa ke Jepang ya amin beasiswa ke Jepang luar biasa ini justru ini menarik justru karena kepintaran kamu gara-gara sosial media ambil positifnya akhirnya bisa ketemu Kenji juga terus akhirnya viral viralnya positif itu yang saya suka viralnya positif agak kaget sih apalagi sampai sampai ke TV-TV justru kayak aduh malu tapi kenapa apa karena viralnya kamu viral positif kalau viralnya negatif ya kan banyak yang viral-viral negatif ini viralnya positif justru kalau viralnya positif justru itu harus diangkat keren kayaknya juga keren ini viralnya positif lebih banyak lagi viral-viral positif orang Indonesia jadi pengen belajar bahasa gara-gara kamu ngeliat wah bisa begini ternyata dari ini mungkin gak perlu sekolah yang lagi gak punya duit misalnya ternyata bisa belajar sesuatu dari internet ya kan ternyata bisa internet tuh ngasih kita segala macem buat kita belajar loh tinggal kita gimana memanfaatkan kita mau nonton apa iya bener kita mau nonton apa makanya kadang-kadang saya ngomong saya bisa ngasih tau masa depan orang ngeliat ini historinya internet dia gitu apa yang dicari sama dia keliatan masa depan lu jadi apa nanti tapi keren keren kamu keren iya fikir naki fikir naki juga dulu kan dari bahasa kan terus jadi terkenal juga kan akhirnya kan terusin ya terusin mudah-mudahan sukses ke depannya jadi wah udah bisa jadi apa aja itu kalau belajar terus bisa jadi apa kan juga thank you for coming thank you for coming terima kasih udah ada di Indonesia dan mungkin bawa berbagai kebudayaan campur di Indonesia nanti satu saat mungkin kita barengin sama kenta barengin sama haruka kita judoin sama haruka wah kan haruka gak mau tuh orang Jepang hahaha hahaha gue punya temen Jepang tapi Indonesia banget gitu hahaha thank you ya thank you for coming mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang bahwa tergantung dari apa yang kalian tonton tergantung dari apa yang kalian lihat kalian lihat bahwa sosial media bisa jadi positif bisa jadi negatif ini adalah dua orang yang memberikan contoh positif dari hasil menonton sosial media so let's close this 5 4 3 2 1 and close the door